Anak kembali lagi di kontroversi, pemeriksa bangkamar orang tua Yosua ingin Ferdi Sambo dihukum mati. Kenapa hukuman seumur hidup saja tidak cukup untuk Sambo? Karena kejahatan daripada Ferdi Sambo dan Putri ini... Mikrofon, boleh diulang? Karena kejahatan dan perbuatan daripada Nenek Putri dan Ferdi Sambo ini sangat luar biasa jahatnya, yaitu merancang pembunuhan dengan cara Nenek Putri menganjurkan atau menjanjikan sesuatu kepada eksekutor yaitu berupa handphone dan uang 1 miliar dan 500-500 serta pemerintah kerik-kerijal melucuti senjatanya supaya Kuatma'ru bebas membunuh atau mengancam membunuh siapa namanya Yosua. Kemudian menyeret 97 orang, polisi-polisi muda termasuk polisi senior. Sehingga mengibatkan terancamnya pendapatan atau kehidupan daripada keluarga para polisi muda tersebut. Jadi sebetulnya menurut kualitas penilai mereka itu layak diberi hukuman mati. Terkait dengan hal itu Bang Kaparudin tidak hanya mengakibatkan nyawa Yosua hilang ya, tapi ada dampak destruktif lain. Ini sama ini, menyambung. Harusnya lebih berat ancaman tuntutan kepada Nenek Putri ketimbang Perdi Sambo karena dia adalah penganjur atau orang yang memberikan janji atau hadiah yaitu berupa handphone dan uang Rp1.500.000 kepada para eksekutor itu. Menurut Anda Putri harusnya lebih berat dari Sambo? Lebih berat. Dan dia sudah merancang ini jauh-jauh hari kan. Bye.